Satu hari Abdul bin Mas'ud R.A.H bertanya kepada Nabi Apakah amal yang paling dicintai Allah SWT? Nabi menjawab dengan rugas Jadi bukan solat di awal waktu, bukan? Bukan dikatakan Nabi, solat di awal waktu Tapi ala waktiha, solat pada waktunya Kadang-kadang memang solat itu digeser Rasulullah pernah menggeser solat isyak menjadi tengah malam karena lagi ngaji Sampai sahabat-sahabat itu nanduk-nanduk gitu Saking ngantuknya Tengah malam baru solat isyak Kata Nabi sebenarnya saya kepingin solat isyak itu begini, tengah malam begini Tapi kalau saya buat tiap hari begini, kamu berat Apalagi pekerja-pekerja berat Mengebala kambing sampai ke tengah-tengah padang rumput Dan kembali lagi itu tentu mereka ingin cepat tidur Kalau afdolnya memang dimalam kan Tapi Rasulullah mengatakan solat pada waktunya Kalau dalam adhab syafi'i sebaiknya di awal waktu Meskipun boleh digeser jika ada sesuatu yang wajib Menuntut ilmu wajib Solat isyak wajib, berjemaah disuruh Tapi karena lagi ngaji, tanggung, dibahas, mundur setengah jam Oke aja, jangan terus berdiri Sambil menemut, ustaz goblok, udah tau waktu Gara-gara ngaji dia saja dilalai-lalaikan Bukan melalaikan, memang Rasulullah memberikan sunnahnya Kalau ada pengajian, solat bisa di... Yang kedua Qultusumma'ai Abdullah bin Masbud Tanya lagi Setelah solat pada waktunya apa amal yang paling dicintai Allah Al-Abi menjawab Qala Rasulullah SAW Berbakti kepada kedua ibu bapak Jadi gak ada lebih hebat dari itu Kalau kita ada uang 10 juta disedekahkan Sama orang miskin Kalah dengan memberikan segelas minuman kepada ibu atau bapak kita Kalah 10 juta itu Ridha Allah Tergantung pada ridha orang tua Qultusumma'ai Apalagi setelah itu Qala Rasulullah SAW Al-jihadu fisa bilinda Berjihad Bersusah payah Memperjuangkan agama Di jalan Allah SWT Di kampung kita gak ada yang ke masjid Yang ke masjid kita sendiri sama anak kita Yang bangun terk yang buka pintu Azan Bersihin masjid Komat Solat Kita aja berdua sama anak kita Berdua Jangan putus asa Yang bilang Alham Orang kampung gak ada yang ke masjid Dah sekalian aja kita solat di rumah Tutup aja di masjid Menghidupkan masjid ketika orang lain di kampung itu Tidak ada yang menghidupkannya Itu jihad Bismillah Karena azan itu fardu kifaya Kalau masjid ini tidak ada azan sekali aja Seluruh orang komplek ini di lahanan Allah SWT Karena fardu kifaya azan itu Begitu Kalau di desa kita tidak ada orang pakai kerudung Yang pakai kerudung cuma istri dan anak kita DJ-DJ orang Linjak Linjak Tukang jual ayam Macam-macam Terus istri kita bilang Udah lah pak Tanggungnya pak Sekampung gak ada yang pakai Cuma aku sendiri Dia sama anak kita pak Besok-besok aku ikut orang itu aja Jangan Mempertahankan agama Di tengah-tengah kerusakan Itu jihad Jadi jihad bukan hanya perang Perang itu dalam Islam Cuma membela diri aja Defensif Diterang Ya kita ngelawat Mana pernah Rasulullah menyiapkan pasukannya Berhubung negara orang Gak pernah Rasulullah Jadi Perang itu juga jihad Kita Bahasa Arab Minah jihad Salah satu dari cabang jihad Tapi jihad bukan hanya perang Keluar dari rumah Menuntut ilmu ini juga Dan itu Amal nomor tiga Paling besar Setelah sholat Pada waktunya berjemaah di mestir Berbuat baik sama ibu bapak Membela agama Atau jihad Disabililah susah payah Menjalankan agama Sekarang ini mau diperintir Membela agama itu Sholat Jikir Baca Al-Quran Pokoknya beraman Untuk dirimu itu Membela agama Bukan harus Membela agama itu Mendakwah Ini itu ini Kok lebih pandai dia Dari Rasulullah Sampai ada orang tega Mengatakan Tidak ada itu Bela-bela agama Agama kok dibela-bela Yang nyuruh membela agama Siapa? Ya ayuhal ladhina amanu Hai kamu yang beriman Jin atau manusia Kunu ansar Allah Jadikan dirimu Pembela-pembela Allah Itu Quran surah as-suf Ayat terakhir Allah kok dibela Memang Allah lemah Perlu pembelaan Kita ini sholat Bukan karena Allah perlu disolati Tapi karena kita Perlu dengan sholat Kita membela Allah Membela agama Allah Bukan Allah perlu dibela Kita yang perlu Membela agama Allah Untuk kedudukan kita Yang mulia di dunia Dan Bukan untuk Allah Seluruh dunia Waikot Tidak ada yang sholat Allah tetap Allahu Akbar kok Betul Seluruh dunia Tidak mau peduli dengan agama Hancur agama di dunia ini Allah tetap Allahu Akbar Quran yang nyuruh kita Membela Agama Allah